Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menjual cadangan minyak strategis 15 juta barrel pada minggu ini. Padahal cadangan minyak strategis Amerika Serikat saat ini menjadi paling yang sedikit dalam 38 tahun terakhir. Jumlah cadangan minyak strategis atau SPR ini sendiri telah turun sepertiga atau 36 persen sejak Biden menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada Januari 2021. Hal ini juga membuat pasokan minyak darurat jatuh ke titik terendah sejak Juni 1984 namun saat itu ekonomi Amerika Serikat dan permintaan energi lebih kecil dari sekarang. Penjualan SPR ini dilakukan Biden untuk merespon pemangkasan produksi minyak oleh OPEC Plus agar harga energi kembali turun di tengah melonjaknya harga minyak semenjak Perang Rusia-Ukraina. Dengan penjualan ini, Biden juga bermaksud akan kembali membeli minyak mentah untuk cadangan darurat ketika harga minyak berada di bawah 6-7 dolar AS per barrel dan 7-2 dolar AS per barrel.